Salam Cangkar, pada video ini saya akan membagikan sebuah momen di MSJ Harmonia 2023. Check it out! Acara ini adalah acara saat meter D di MSJ Harmonia pulang. Jadi malam sebelum pulang kita mengadakan perayaan menghantar meter D kita pulang, yaitu meter D kita saat itu adalah namanya Raffel. Dan kebetulan istrinya adalah orang Bali. Jadi kita bikin acara saya mempunyai kita bikin kue untuk pelepasan daripada meter D kita. Ini acara persiapannya, jadi sebelum meter D datang kita lakukan persiapan. Itu ada restoran manajer ASIS, kemudian teman saya ada si Aceh Basar. Kemudian hubungan manajer ada si UIS. Kemudian sekretarisnya saat itu ada si Chandra masih di situ. Kemudian head waiter saya ada si Aceh. Kemudian ada si Nelson. Kemudian Cesar dan Tiana dari sana. Jadi acara yang sangat waliah, walaupun hanya sebentar adalah pelepasan dari badan meter D kita. Jadi di kapal kita adalah teman tim. Apapun yang terjadi, kita adalah satu tim saling tolong-tolong-tolong bantu-bantu. Itu juga ada berlaku admin dari Bilibin. Kemudian ini tanpa gelisah Bapak ASISnya menunggu kedatangan dari meter D-nya. Apakah sudah di-delpun? Oh belum gitu, itu sudah di-delpun. Karena meter D-nya sudah ke kipin, dia sudah ke kamar. Karena ini surprise, jadi kita tidak beritahuan sebelumnya ada acara seperti ini. Jadi ini adalah merupakan kesintahan bagi meter D-nya. Jadi ini yang tidak tahu, ini kita beritahuan seperti ini. Ini adalah petimies ya tempatnya, tempat-tempat kita melakukan acara ini namanya petimies. Jadi manajemen head waiter, restaurant manager dan meter D setelah dinner kita makan bersama-sama di sini. Ini habis makan, habis dinner, kita bikin acara darakan seperti ini. Nanti kita potong kuenya, juga kita akan minum sempit. Oke, semua tempat tegak. Nah, ini dia peserta D-nya datang. Ya, baru sudah menarik hidupkan. Ini kan, meter D-nya datang juga terkejut. Oh, ada acara apa ini? Nah, ini meter D-nya sudah datang. Dan kita langsung memberikan surprise kepada meter D dengan tulisan pun foyer. Terima kasih, meter D. Selamat berlibur. Terima kasih, meter D. Jadi acaranya langsung nanti ini potong kue, minum sempit, kemudian potong bersama. Terima kasih, meter D-nya sudah menarik hidupkan. Terima kasih, meter D. Tampak mencahin bola. Bapak namanya mencahin balon-balonnya itu. Ya, boleh aku bilang, langsung potong kuenya. Langsung kuenya dipotong. Dan itu ada satu restoran manajer lagi, namanya Paulo, Paulo Marsola. Kemudian ada juga namanya Marvin, Marsines, itu head waiter. Sebelum potong kue, kita foto bersama. Oke, ada seorang waiter dari Honduras yang melakukan foto bersama. Ini akan kita kenal untuk selama-lamanya ya. Dan mereka tidak tahu saya bikin video ini dari sebuah meja di mana handphone saya semulihkan di situ. Setelah foto kita potong kue, kemudian kita minum sempit. Nah, foto lagi, foto lagi, ya. Foto bersama lagi. Nah, sekarang potong kuenya. Kita selamat jatuh. Kita selamat jatuh. Ligur, kue, mimpi, mimpi. Kemudian kuenya kita potong. Dan sempitnya di buka. Ini akhir. Terusia aja semua. Buka sempitnya. Terusia, Mati. Tidak. Thabat. Terusia. 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 Terusia? Terusia. Terusia. Oh kuenya sudah dipotong dan kita nikmati kuenya. Sebagai informasi, jadi kru yang pulang tahun di kapal juga kita buatkan kue. Kemudian dari manajemen kapal akan memberikan kuota 500 MB di kuota berbayar yang bisa dipakai untuk kota-kota dunia dan lain sebagainya. Kemudian oleh di pihak-pihak meter D juga akan kasih kue, kemudian libur di lantai. Oke, kita nikmati simpidnya bersama-sama. Cheers, simpid, selamat berlibur meter D. Sampai jumpa lagi di kontrak berikutnya. Jadi di kapal sebesar MSG Harmonia ini, di bawah hotel direktur itu di restoran ada namanya meter D yang sekarang bernama Dom, Dining Operation Manager. Kemudian di bawahnya ada dua restoran manajer yang dulu namanya aset meter D. Kemudian satu orang buffet manajer. Oke, di bawah restoran manajer itu ada head waiter di restoran atas D6 itu ada dua head waiter. Kemudian yang di bawah restoran lebih besar minimal ada tiga head waiter, biasanya empat head waiter juga bisa. Kemudian di bufet restoran manajernya itu dibantu oleh dua orang asisten bufet manajer. Jadi itu adalah manajemen di restoran kapal sebesar MSG Harmonia yang kapasitasnya 2.500 maksimal. Kita nikmati, kemudian kita dekatkan kamera dan ini adalah meter D yang akan pulang. Selamat berlibur meter D. Kemudian para Itu aja, Ibascar. Teman kita dari India. Terima kasih, selamat berlipur meter D. Bonfoye gratis mili metri. Thank you for watching. And subscribe this channel please. Bye bye.